oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bediler atau para sahabat efek impact laruiba pada kesempatan sore hari ini saya akan mencoba atau tes akurasi yang menjadi targetnya adalah korek gas ya jadi yang sudah ada isinya nanti kita cek nah ini korek gasnya jadi yang akan kita bidik bukan bagian yang lebar tapi bagian yang titihnya supaya untuk meyakinkan kembali para sahabat kepada para bediler semua bahwa keakurasian efek impact laruiba itu apakah masih bisa diragukan atau tetap menjadi unggulan ya seperti ini jadi saya akan mengesut posisinya seperti ini ya ini adalah targetnya dan ini sudah terisi gas ya masih ada isinya jadi upayanya adalah jika kena dia akan terlihat meledak sedikit ya adalah sedikit keredakan untuk jaraknya jarak tembaknya disana kurang lebih 40 meter jadi dari sana kesini itu 40 meter oke nah nanti saya akan menggunakan menggunakan unit ini jadi entry laruiba dan menggunakan teleskopnya itu adalah X-site ya X-site 4K kemudian ada akan di record juga dengan X-site 4K ini dan juga menggunakan kamera yang ini jadi saya akan mengamera diri saya sendiri ya nah jadi nanti targetnya akan ada di di memory 4K itu oke langsung saja kita ke tempat targetnya atau ke tempat bidiknya oke senapannya sudah saya letakkan disana saya akan kesana dan coba membidik target yang sudah kita tentukan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 semula selamat menikmati selamat menikmati di layar di apa di outside nanti nya kurang jelas ketika diusin malah dia warnanya jadi inefficient ini ini tidak berwarna hijau Oke udah-udahan kameranya masih kameranya bagus oke seperti itu ini unitnya hasilnya Alhamdulillah kita cek dulu ya ke sana hasilnya memuaskan dua kali shoot memang tidak satu kali shoot karena di shoot pertama kurang jelas kurang fokus targetnya sehingga saya mengambil kesimpulan tadi saya hafal posisinya di depan eh meletakkan cara meletakannya saya sudah hafal jadi saya pakai feeling ya kita cek dulu ah ini tuh nah jadi saya bidik ininya ya karena saya posisinya kalau kita tarik garis lurus ya saya ada di sana tuh di ujung yang kita temak sekali lagi sisinya ya bukan yang sebelah sini jadi nggak mungkin juga kalau sebelah sini logikanya saya harus menembak di luar sana kan nggak mungkin nah jadi sengaja kita putar seperti ini supaya fair jadi yang dibidik ininya kan sebelah sini oke Alhamdulillah hasilnya tetap laroiba efek impact laroiba tetap insyaallah tetap memuaskan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati menikmati Terima kasih.